Assalamualaikum guys, sekarang kita akan baca lagi Al-Fati Vesve Flight Dracula no. 3 ya Kita akan langsung saja baca Inilah sebuah kisah dari Walanzia Walanzia terini ya guys Kebensian Dracula sudah tersebar di santri penjuru Walanzia Kekejamannya terhadap rakyat bagaikan mimpi buruk yang menghantui semua orang Berita tentang kekejaman Dracula ini membuat seorang pemuda penasaran Ia ingin membuktikan kebenarannya dan melihat Dracula terdekat Si pemuda kemudian meninggalkan kampungnya dan pergi menuju pusat kerajaan Walanzia Setelah berhari-hari menumpang roba kuda para petani yang mendak jualan di kota Sampai juga pemuda itu di ibu kota Walanzia Di sana pemuda itu mencari informasi tentang Dracula Dengan kelucugannya ia bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya tentang siapa Dracula Kerjaan ini terjadi di saat Dracula sebelum menyerahkan diri kepada Raja Matius Tentu saja pertanyaan si pemuda membuat iran orang-orang karena tidak ada yang berani mendekati sosok Dracula Akhirnya setelah berhari-hari berada di kota kesempatan untuk melihat Dracula terwujud Setelah sekian lama akhirnya aku bisa melihatnya dari jarak dekat Aku benar-benar bahagia sekali aku mengaguminya Aku berharap aku jadi teman dekatnya dan ikut berjuang bersama pangkiran Dracula Aku memujamu Tuhan Dracula dan berharap kau tahu Kesatiran yang gak keberani dan tidak terkalahkan hingga kini Hei sedang apa kau di situ? Kau pasti sedang mengintai kami mata-mata dari mana kau? Kalian salah paham aku tidak sedang memata-matai kalian Aku justru mengagumi kalian Semua mata-mata akan berkata demikian kau pikir aku mudah ditipu Hei aku tidak berbohong Aku penggembalikan handaku aku sangat ingin berbicara dengannya Aku menyesali perbuatanmu Semua ini hanya kesalahan pahaman belaka Apa keributan apa ini Leonard? Kenapa gaduh sekali? Anak muda perkenalkan dirimu kepadaku Semua hanya salah paham pangeranku Aku penganggung beratmu Kenapa kamu mengikuti diam-diam? Apa maksudmu berlaku seperti ini pengintai? Tinggal melakukan lebih mirip pengecut Aku tidak butuh orang lemah sepertimu Pengecut? Bila jadi pasukan pun Kau hanya menyusahkan pasukan ku yang lain Tuhan Dracula Bung muda itu pun dihukum mati oleh Dracula Begitulah nasib pemuda malang itu dirinya terlalu pos Belum menilai sosok Dracula Hari-hari pun berlalu Tidak ada pun yang berubah dari kota Walangia kota itu menjadi kota yang mencekam dan mengerikan Ini ada guys orangnya yang mau dihukum mati Tadi silang gitu Akhirnya diikat Ditunya ikat Kasian banget ya Biasanya nanti orang ini yang belum dihukum mati Karena dia mau tongkat gitu Sudah berbulan-bulan pasukan Sultan Mehmet mengawasi sungai Agresetia Oh my god Mereka berkemah di tepian sungai tersebut Untuk melakukan pencarian persembunyian Dracula Untuk sementara sungai itu dijadikan pusat markas besar Pasukan Ismail Pasukan yang dahulu berpengalaman dalam penahulukan Konstantinopel Diterjukan kembali Tempat ini sudah seperti rumah bagi para pasukan tersebut Karena mereka cukup lama bersiaga di sana Sungai Agres membantu mencukupi kebutuhan mereka untuk makan dan mengerum Pasukan Sultan Mehmet adalah pasukan yang taat kepada pemimpin Sesuai ketuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Minuman kesukaan mereka adalah teh dan kopi Agar tubuh mereka selalu suka Selalu bugar pasukan ya Pagi hari itu tampak berbeda dengan hari biasanya Pasukan yang tinggal di sungai Agresetia panik Sungai yang bisa menjadi sumber gedupan mereka kini merilik tercemar dan berbahaya Maaf mengganggu terapet anda di pagi hari ini Pasukan Ada berita yang sangat buruk Ratusan pasukan kita kerucuran kita yang belum tahu apa penyebatnya Astagfirullahaladzim Ini halaman 49 Di waktu yang sama apa? Bagaimana bisa Dracula luas dari penjara ku yang saf ketat? Dracula dibantu luas dari diri oleh penjaga-penjaga Bagaimana bisa pasukan ku lebih setiap kepadanya daripada aku? Oke ini saja videoku Nanti aku akan lanjutkan di halaman ini ya guys Besok Bye 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 Selamat menikmati